Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan PNM 914. Tegakkan sandaran kursi dan kencangkan sabuk pengaman, karena Anda akan segera berangkat dalam penerbangan fiktif dan penuh dramatisasi. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 37 tahun. Selamat menikmati penerbangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Masih dari request kalian, hari ini aku akan menceritakan tentang penerbangan PNM 914. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini setelah dinyatakan hilang selama 37 tahun, kemudian ditemukan mendarat di tahun 1992. Inilah misteri penerbangan PNM 914. Mengutip dari PNM.org, PNM adalah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang didirikan tahun 1927 dan pertama kali beroperasi di tahun 1928 dan kemudian berhenti beroperasi di tahun 1991. Namun ada kisah menarik dari penerbangan PNM. Lebih tepatnya PNM dengan nomor penerbangan 914, di mana pesawat ini terbang dengan menggunakan jenis pesawat DC-4. DC-4 adalah pesawat populer yang dibuat kira-kira di tahun 1942 sampai 1947. Pada tanggal 2 Juli 1955, di pagi yang cerah, pesawat PNM dengan nomor penerbangan 914 terbang dengan rute New York menuju Miami dan membawa penumpang dengan jumlah 57 orang dan 4 orang kru, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 61 orang. Perjalanan memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Pesawat take off dari bandara New York dengan sangat lancar. Namun beberapa saat setelah pesawat ini take off, pesawat hilang dari radar ATC New York. Entah apa yang terjadi, berkali-kali ATC New York mencoba menghubungi pesawat PNM 914, namun tetap tidak ada respon. ATC New York kemudian mencoba untuk menghubungi ATC Miami dan menanyakan apakah ATC Miami sudah melihat keberadaan PNM 914 atau bahkan mungkin bisa berkomunikasi. Tapi ATC Miami setelah melakukan pengecekan tidak dapat menemukan pesawat tersebut, bahkan tidak bisa melakukan komunikasi. Dengan kata lain, pesawat PNM 914 hilang dari 2 radar ATC. Tim evakuasi kemudian dibentuk untuk segera melakukan pencarian dan juga penyelamatan. Namun ada yang aneh, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kecelakaan, tidak ditemukan puing-puing pesawat, atau bahkan jenazah-jenazah dari korban. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan pesawat ini. Dengan kata lain, pesawat DC-4 yang membawa 61 orang penumpang ini lenyap. Tim investigasi kemudian dibentuk untuk melakukan penyelidikan, namun tidak membuahkan hasil. Pihak berwenang mengatakan bahwa pesawat ini telah mengalami kecelakaan dan tidak ada korban jiwa yang dapat ditemukan. Bangkai dari pesawat PNM 914 ini tidak ditemukan dengan asumsi setelah terjadinya kecelakaan, pesawat ini tenggelam ke dasar laut. Setelah terjadinya kecelakaan ini, kemudian seluruh keluarga korban diberi kompensasi. Namun ada kisah lain yang dibawa dari penerbangan PNM 914 ini. Banyak juga orang yang mempercayai bahwa Sesaat setelah take off, pesawat ini memasuki sebuah awan misterius. Hangatnya langit New York berubah menjadi suhu yang dingin di dalam kabin penumpang. Terjadi turbulensi yang sangat hebat dan seluruh penumpang ketakutan. Terjadi guncangan yang sangat hebat di dalam pesawat ini. Banyak orang yang ketakutan karena suasana kabin pada saat itu sangat mencekam jatuhnya barang-barang, teriakan-teriakan orang. Bahkan beberapa penumpang berdoa dengan sangat husu karena mereka sangat takut dengan guncangan yang terjadi dalam penerbangan PNM 914. Sebagian dari penumpang ada yang berteriak dan mereka mengatakan, Oh Tuhan apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Dan sebagian lagi ada mereka yang marah-marah terhadap kru kabin. Kru kabin pada saat itu juga kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Mereka juga tidak mengerti. Sesaat kemudian pesawat mulai keluar dari kumpulan awan misterius dan pesawat lebih stabil sehingga para penumpang jauh lebih tenang. Namun ternyata ada beberapa penumpang yang menyadari sesuatu hal yang aneh karena di dalam kabin penumpang itu cahayanya lebih redup dibanding sebelum pesawat ini masuk ke dalam kumpulan awan misterius. Sesaat masih ada beberapa penumpang yang berteriak-teriak karena ketakutan dan histeris. Namun tiba-tiba suara itu lenyap ketika mereka mendengar suara dari ruang kokpit. Ketika kedua pilot mencoba untuk menghubungi ATC. Kedua pilot ini mengatakan ATC New York kami penerbangan 914. Apakah kalian mendengar? Dan kedua pilot ini mengulangi lagi dengan kata-kata yang sama. ATC New York disini penerbangan 914. Apakah kalian mendengar? Dan suara teriakan itu terdengar sampai kabin penumpang yang membuat penumpang akhirnya menjadi panik lagi. Dengan kata lain tidak ada satu ATC pun yang merespon penerbangan ini. Ketika suasana kabin masih kacau tiba-tiba saja ada salah satu penumpang yang menanyakan bukankah penerbangan ini adalah penerbangan siang hari? Serentak seluruh penumpang langsung melihat ke arah luar jendela. Dan disanalah semua orang melihat situasi yang sangat gelap di luar pesawat. Gelap dan benar-benar gelap tanpa adanya cahaya. Mereka juga tidak mengetahui kondisi pesawat ada di ketinggian berapa. Mereka seperti sedang masuk ke lubang hitam dan hampa udara. Mereka kebingungan dan sebagian dari mereka berpikir apakah kami berada di dimensi lain. Lalu seketika saja mereka disilaukan oleh sebuah cahaya yang membuat mata mereka tiba-tiba buta sejenak. Lalu setelah itu secara berangsur-angsur mata mereka mulai normal kembali melihat pemandangan di luar pesawat. Mereka bisa melihat langit, mereka bisa melihat awan, dan bisa melihat lautan di bawah pesawat. Hingga di suatu pagi yang cerah di bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela di tahun 1992 tiba-tiba saja sebuah pesawat DC-4 datang atau muncul secara tiba-tiba tanpa terdeteksi oleh radar ETC. Juan de la Corte adalah petugas ETC yang pertama kali melihat kemunculan pesawat ini. Ia kemudian langsung memeriksa adakah laporan dari maskapai atau ETC lain tentang keberadaan pesawat ini. Namun ternyata tidak ada laporan sama sekali. Beberapa saat kemudian, Juan memastikan bahwa pesawat ini adalah pesawat PNM-914 yang telah hilang selama 37 tahun yang lalu. Ia melihat jenis pesawat ini sudah sangat tua dengan baling-baling. Dan ia berpikir ini adalah hal yang aneh karena pesawat jenis itu tidak lagi digunakan di tahun 1992. Tiba-tiba pesawat itu berhasil menghubungi ETC dan sang pilot menanyakan, dimanakah kami? Kemudian Juan menjawab bahwa mereka berada di dekat bandara Caracas, Venezuela. Komunikasi terus berlanjut. Kemudian sang pilot mengatakan bahwa kami adalah PNM-914 yang berangkat dari New York menuju ke Miami dengan membawa 4 orang kru dan 57 orang penumpang. Dan pesawat kami salah arah sekitar 1.300 km. Juan kebingungan lantas ia menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keberangkatan dari pesawat ini. Dan sang pilot menjawab bahwa PNM-914 berangkat dari New York pada pukul 6.55 pada tanggal 2 Juli 19.55 dan dijadwalkan mendarat di Miami pada pukul 9.55 pada tanggal 2 Juli 1955. Lalu Juan menjawab, tahun 1955 ini adalah bandara Caracas tanggal 21 Mei 1992. Lalu tidak ada komunikasi hening di antara keduanya. Namun Juan tetap memandu pesawat PNM-914 ini agar bisa mendarat dengan selamat di bandara Caracas, Venezuela. Pesawat PNM-914 ini mendarat dengan selamat di bandara Caracas, Venezuela. Kemudian Juan memerintahkan kru lapangan untuk memandu seluruh penumpang dari pesawat tersebut turun. Ada kesaksian dari salah satu kru penumpang yang menyebutkan ia melihat ke dalam kabin penumpang dan disanalah ia heran karena melihat tatanan rambut serta gaya busana orang-orang yang berada di dalam kabin penumpang ini terlihat kuno. Seperti habis menghadiri pesta topeng dan ia melihat ekspresi orang-orang yang berada di sana kaget, takut, namun takjub. Namun sang pilot langsung melarang adanya kru lapangan yang mendekati pesawat. Ia mengatakan ia akan kembali lepas landas. Juan sempat mengatakan itu adalah hal yang berbahaya karena mereka belum mendapatkan izin. Namun sang pilot tetap menerbangkan pesawatnya hingga akhirnya pesawatnya naik ke langit kemudian hilang di balik awan. Juan kemudian langsung menghubungi otoritas setempat dan sebuah jet langsung dikirim untuk dapat mengawal pesawat ini. Dari laporan pesawat jet tersebut diketahui bahwa pesawat PNM 914 ini mendarat di Miami beberapa jam setelah ia lepas landas dari Karakas. Setelah mereka mendarat di Miami, kemudian seluruh penumpang dan kru pesawat ini diamankan oleh pemerintah setempat. Identitas dan keberadaan mereka juga dirahasiakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, informasi itu bocor ke publik. Menghilangnya PNM 914 ini selalu menjadi misteri. Bahkan seringkali dikait-kaitkan dengan UFO atau bahkan dengan portal waktu. Dan bahkan sampai detik ini ada sebagian orang yang tetap percaya dengan adanya PNM 914. Mengutip dari kominfo.go.id, informasi mengenai kisah PNM 914 diperkirakan bersumber dari artikel Weekly World News. Berdasarkan penelusuran Weekly World News ini adalah tabloid yang sering mempublikasikan berita fiksi atau fantasi. Dengan kata lain, bukan merupakan sumber informasi yang kredibel. Berita ini muncul di tabloid tersebut sebanyak dua kali. Yang pertama di tahun 1993 dan yang kedua di tahun 1999. Dan keanehan ditemukan pada dua rilisan berita tersebut. Dimana foto Juan de la Corte yang merupakan saksi mata memiliki wajah yang berbeda. Selain itu, tidak ada informasi-informasi yang valid dari sumber-sumber berita kredibel mengenai hilangnya PNM 914. Dengan kata lain, kisah ini hanyalah rekayasa belaka. Nah ini adalah informasi yang sumbernya aku dapatkan dari internet dan dari media-media fiksi. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran juga buat kita. Dimana apabila kita mendapatkan sebuah berita atau informasi, maka kita harus mencari kebenaran sumbernya dari sumber-sumber yang kredibel. Dan pelajaran lainnya adalah ketika kamu mendapatkan informasi atau berita, maka kamu harus mengetahuinya dari awal sampai akhir. Sehingga tidak berkembang adanya berita bohong maupun asumsi-asumsi yang aneh-aneh di luar sana. Kalau masih ada di kolom komentar ini menyebutkan bahwa Kak, itu kan berita hoax, itu kan bohong. Ya betul, aku memang tahu karena sudah aku sampaikan di awal dan juga di akhir bahwa ini adalah sebuah cerita yang direkayasa. Dan aku juga memang mendramatisir kejadian ini. Terima kasih ya Delvers, kamu udah nonton aku hari ini. Terima kasih sudah menunggu video aku. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, di like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.